Intro Saya baru saja mendapatkan laporan Bahwa rumah Datuk Maringgi bersih Tidak ada tanda-tanda bahwa Baginda Suleiman di sana Mungkin mereka sudah tahu Pak Kalau mereka bakal digrebek Saya tidak suka berandai-andai Apakah betul Trip recorder ini yang Sultan maksud? Iya Kalau memang betul apa yang Anda katakan Ini semua bisa menyeret Datuk Maringgi Masuk ke penjara Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jangan paksa hati untuk bersandiwara Meskipun nanti aku tak bersamanya Tapi kisahku kan abadi Tapi kisahku kan abadi Dimana letak rasa aban saya? Kalau kaset itu masih ada di tangan polisi Karena kaset itu sudah saya hapus, Datuk Kamu yakin semua sudah terhapus? Datuk pokoknya sekarang tenang aja Sebelum saya kaset ke polisi Udah saya cek dulu Dan isinya tuh udah gak ada Yang ada cuma suara mendesis Saya bisa membayangkan Bagaimana tampang Sultan Mahmud Abagitu dia mendengar suara mendesis Kita kenal sudah cukup lama Saya berani kasih jaminan kalau anak saya ini tidak berbohong Maaf, Sultan Perkawanan kita tidak bisa mempengaruhi proses hukum yang akan dijalani Saudara Samsun Saudara Samsun Silahkan saudara kembali ke ruang tahanan Samso, kamu harus tabah Bapak akan usahakan bantuan hukum untuk membahang Pak 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 Samso, kamu harus tabah anak Bapak sudah tidak kuat lagi Maafin Bapak anak Udududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Kalau saya tidak keburu jatuh cinta sama Siti Nurbayang, pasti saya akan memilih kamu. Terima kasih, Datuk. Akal kamu panjang. Apagitu sekolah kamu selesai. Lowongan pekerjaan di perusahaan saya terbuka lebar. Terima kasih banyak, Datuk. Dari mana kamu bisa mendapat ide untuk melaksanakan sesuatu yang tidak bisa saya bayangkan? Ide saya itu datang begitu saja, Datuk. Kaset itu harus saya serahkan ke polisi. Kalau enggak, Samsul kan bakal curiga. Ya satu-satunya cara terpaksa saya hapus. Tanpa bukti itu, asis Samsul akan tetap mendekam di dalam tanah. Ria, kamu cantik, Ria. Bagaikan bulan purna, Mamu. Apa kabarnya, Datuk? Kalau itu mau ngomong apa sih? Mau bilang kangen sama gue? Atau mau bilang kangen sama Datuk Maringgi? Oh, kasihan. Jangan takut. Bentar lagi, Samil datang ke sini. Barusan dia nelpon. Katanya dia lagi on the way. Saya enggak pernah nyangka. Ternyata kamu lebih buruk daripada Germo. Germo cuma menjual orang. Tapi kamu, kamu melakukan perbuatan yang lebih rendah daripada minatang. Kamu menjual saya kepada Datuk Maringgi. Setelah itu, kamu merampas semua harta bapak saya. Dan menyiksa bapak saya selama ini baik sama kamu. Yang selama ini mau menampung kamu dan anak kamu tinggal di rumah supaya kalian enggak jadi gelandangan. Pidato kamu itu enggak akan merubah nasib kamu. Yang penting, sekarang saya dan anak saya hidup senang. Sementara hidup kamu dan hidup bapak kamu lebih menyedihkan daripada anjing geladangmu. Silahkan ngomong. Selagi kamu bisa. Sekarang kamu boleh tertawa, Fatima. Kejayaan yang kamu dapat dengan cara yang kotor tidak akan bertahan lama. Situasi akan berbalik. Nanti saya dan Siti akan menertawakan kalian. Lambungkan saja mimpi kamu itu setinggi langit. Mimpi kamu itu akan jatuh, terbanting dan hancur bersamaan dengan hancur rek kehidupan kamu. Datuk yang akan menentukan apa jadinya kamu nanti. Lihat saja, dia sedang dalam perjalanan ke sini. Kamu berpengsak. Jangan ganggu bapak saya. Jangan cowok-jowok lawan saya ya. Selama kamu belum tunduk sama Datu Maringgi, saya masih berkuasa penuh atas diri kamu. Jangan sentuh anak saya. Kalau saya mau menghancurkan dia, kamu bisa apa? Apa kamu tidak sadar? Kamu itu cacat. Gara-gara si samsul pahlawan kesiangan kalian itu, saya dan anak saya terpaksa harus bersembunyi di sini. Karena anak yang tahu diri itu pasti bawa nama saya. Ay, makan. Tarang! 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 Dan dia diam lo. Diam. Tarang saja, Tahan. Dasar Berman Kampung Reksa. Datuk Dari mana saja kamu? Maaf, Datuk Saya baru tahu kalau Datuk di sini Kamu tahu dari mana saya ada di sini? Saya memang cari-cari, Datuk Karena nggak ada kabar Dan waktu saya telepon, Datuk juga nggak angkat Mana sih, Toho? Kenapa, Datuk? Kecelakaan Tolong panggalkan dokter cepat Jangan Kalau kalian bawa dokter kemari Kabarnya akan sampai ke kantor polisi Jangan mencari masalah Cari saja tukang urut kampung Saya cuma keselew Ya, Datuk Sam Sam You must be patient, Sam You harus sabar ya Saya udah kelamaan bersabar, Tante What do you mean, Sam? Maksud iyo apa? Sekarang Saatnya saya mengatur sendiri permainan ini Saya capek, Tante Saya capek jadi bagian, jadi korban permainan orang lain Sorry, Sam Sorry, Sam I'm confused Mila bingung Arah omongan kamu tuh kemana Sekarang saya akan mengarahkan semua kekuatan saya Karena hanya dengan kekuatan Kebenaran akan berfihak kepada kita Datuk Maringi mengajarkan ini kepada saya Dan saya akan buktikan Kalau dia tuh bukan dewa Bukan dewa yang gak bisa hancur Ah, 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 Ah! Hati-hati, eh? Maaf, Juragan, kalau nggak dibeginikan, saya nggak tahu sakitnya di mana, Juragan. Tahan ya, Juragan. Ini memang sakit sekali. Lukanya terlalu parah. Oke, sehat, Luan? Sehat-sehat. Nih, kita bawain masukan padang. Kusukan Lu. Makasih, Men. Gue harus kabur dari sini. Hah? Yang bener aja! Gue nggak bisa terus-terusan di sekap di sini. Gue harus nyelamatin Siti. Kalau lu berani kabur, itu bakal jelakkan diri lu sendiri. Lu bakal bisa ditembak sama bapak polisi. Gue udah nggak peduli sama keselamatan gua. Datuk Mani gitu bisa muterbalikin fakta. Dan hukum udah jauhin gua. Hukum juga nggak mihak sama Siti. Maaf, waktu kalian udah habis. Pengacau ini mau bicara sama Samsu. Tuan. 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 Tanda dibayar siapa? Tanda kamu, Mila. Saya sudah membaca tuduhan yang ditimpakan ke kamu. Saya nggak salah, pak. Jangan emosi, Sam. Saya kesini untuk membantu kamu. Kalau Anda mau bantu saya, yang harus dihukum itu Datuk Maringgi. Dia tuh udah ngacurin bisnisnya Pak Ginda Sulaiman. Kita tidak bisa begitu saja. Harus ada prosedurnya. Karena kamu masih remaja, mulai hari ini kamu dititipkan ke lembaga permasyarakatan khusus. Nah, persetan dengan prosedur. Saya kamu di penjara. Mau ngapain kamu? Saya mau sholat lohor. Tunda dulu sholatnya. Cuci piring sana. Iya, bentar habis sholat saya cuci. Sekarang waktu lohornya udah hampir habis. Bentar lagi asar. Pokoknya lo harus cuci piring sekarang. Siapa suruh sholatnya telat? Irma, kamu pikir kamu siapa berani kurang ajar begitu sama Siti? Kamu yang harus kita nyamu diri kamu. Siapa kamu sekarang? Mari berani menemana sama saya. Eh, kurang ajar kamu ya? Siti! Siti! Gue jadi ngeri. Ingat omongan Samsul tadi. Gue yang ngeliat dia udah bukan kayak Samsul yang dulu. Kita sih gak bisa nyalain dia. Lu bayangin aja. Dalam waktu sebulan, bokap nyokap dia itu meninggal. Tinggalin dia sendiri. Lu tau semua itu karena siapa? Maringgi. Udah yuk, cabut. Ya Allah, bebaskan Samsul dari tahanan. Ya Allah, karena selain engkau, hanya dia yang bisa merapkan untuk membebaskan kami. Ya Allah, berikanlah kajaiban untuk sembuhan papa. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ayo, kita tinggalkan dulu. Ayo! Hei! Kemana lu? Tarik demur! Tepat! 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 Hei! Gue masih kepikiran sama rencana Samsul mau ngabur. Samsul! Tepat! Kalau gue bikin kaget. Kita bahas sedikit lagi ya, nak Kaki papa sudah mulai bisa digerakkan Dan si Maringgi sedang terkapar saat ini Sebentar lagi papa bisa keluar dari sini, nak Gila, kalau gue pakai top-in ya, gue angkat tinggi-tinggi banget buat lo tau gak Lo itu udah nyebur kali, udah bisa ngeyakinin tukang ojek untuk ngelamatin lo Dan lo itu bisa masuk ke kamar gue Men, kalau lo dalam posisi gue, gue juga yakin lo pasti akan lakuin hal yang sama Mungkin lah, nyali gue tuh gak nyali lo Ini gue Rumah Maringgi kosong Rumah Siti juga kosong Kayaknya mereka ngabur keluar kota Rumah Alhamdulillah Alhamdulillah Terus, apa rencana lo sekarang? Gue belum tau rencana gue Sementara Mekrin rencana, gue buatin sarapan dulu ya Kamu pikir kamu ini nyonya besar? Jam segini belum bangun? Saya masih capek sekali Tante Selama kamu belum tunduk sama Datu Maringgi, kamu tidak punya hak untuk menyanggah perintah saya Fatima Siti dari kemarin tidak berhenti bekerja Sudah sepantasnya dia istirahat Tutup mulut kamu ya Disini cuma saya yang berhak untuk memberikan perintah Ayo Kerja sana Fatima Apa? Apa? Tanamkan di benak kamu itu ya Kalau kamu masih membangkang juga Saya akan suruh Toha dan Duloh untuk mematahkan kaki kamu yang sudah tidak bisa digunakan itu Mas, kamu sudah tahanan, Mas Mas, kamu sudah tahanan, Mas Mas, kamu sudah tahanan, Mas Berdolong Toha Kenapa nak? Mana? Toha Toha sedang cari makan keluar Tante Cepat ambilkan tongkat saya Bukankah kaki Tante masih sakit Tante Kaki ini harus segalanya dilatih Supaya dia cepat pulih Ambilkan cepat tongkat saya ke bawah Baik Tante Baik Tante Omok itu rendir Mau kemana Tante? Saya Saya Paralu udara segar Lama-lama bisa stres saja Kalau bergurung di kamar seperti ini Tidak 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 Jertas Cinti! Lo udah nyucu baju gue apa belum sih? Udah! Ini apa ha? Ini apa? Lo sengaja ngotorin baju gue ya? Sengaja merusak baju gue! Iya! Engga saya gak ngotorin baju kamu, sumpah! Bohong! Pokoknya gue gak mau tau sekarang lo cuci ulang semua baju gue! Pa! Pa! Kamu sentuh anak saya, saya patahkan tangan kamu! Ayo! Jadi, ga tau? Ayo! Begub tangan sudah di sini. Apa! Siti, cepetia di alcohol! Cepat, Cepat. Cepat, Cepat. Ini dia. Cepat, Cepat. Cepat, Cepat. 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 Tolong! 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 Astaga, Irma! Tolong! Mama! Mama! Sinti apa Pangino lari, Ma! Ya, Mama gak tahu. Cepat, 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 Cepat. Mas, Tepat, Tepat. Cepat, Cepat. Cepat, Cepat. Cepat, Cepat. Dulu! Poha! Sinti kabur! Mama! Dulu! Tolong! Mama! Tolong! 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 Sinti kabur! Jangan biarkan Sinti lari! Dulu! Mitangan! Sinti! Cepat, unhappy! Cepat kamu keh Duong. Cepat! Tapi, Bak. Cepat! Dulu! your Excidente! dream! Terima kasih telah menonton! 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 dari tahanan polisi. Iya. Saya juga udah baca beritanya tadi pagi di koran, Datuk. Cepat kamu cari. Cari tahu di mana disembunyi. Nah, cepat ke barisan ya. Gua baru dengar, Samsul kabur dari tahanan ya. Kasian banget ya Samsul jadi buronan gara-gara Datu Maringgi. Padahal tadinya waktu gua ke kantor polisi untuk ngasih kaset itu, gua tuh udah seneng banget kalau Datu Maringgi bakal ditangkep sama polisi. Tapi akhirnya kenapa Samsul yang ditangkep? Kasetnya terhapus. Kok bisa? Polisi bilang kemungkinan kasetnya terhapus itu karena ketindian bantalnya Almarhum Um Sutan. Lu berdua tahu nggak sih sekarang tuh Samsul ada di mana? Dia belum menghubungin gua sama Rifin. Lu tahu di mana dia, emang lu mau ngapain? Gua tuh ngerasa bersalah banget sama Samsul. Gara-gara gua tuh nggak bisa nolongin Samsul semaksimal mungkin. Andai aja waktu itu, sebelum dikasihin ke polisi gua cek dulu kaset itu ada isinya apa nggak. Pasti kan semua ini nggak akan kejadian sama Samsul. Apa hubungannya kaset sama Samsul ditangkep? Samsul tuh diakin banget. Kalau kaset itu tuh ada isinya. Dan Datu Maringgi juga bakal ditangkep sama polisi. Makanya Samsul tuh buru-buru dateng ke rumah Datu Maringgi tuh ngebebasin si Siti. Kalau seandainya Samsul ngontok lu berdua, bilangin ya salam dari gue. Dan bilangin gua minta maaf. Makasih ya. Kayaknya kita jatuh banget sama Ria. Ria! Jangan belan siapa-siapa. Samsul aman. Dia ada di rumah Arifin. Udah lu nggak sesedih. Ntar salam lu gua sampein deh. Mbak Tiar. Tolong bilangin ke Samsul ya. Kalau emang dia perlu apa-apa, hubungin gue. Gue pasti siap untuk ngebantu dia apapun. Makasih ya. Umgaris yang tul catastrophe dari Mark Marta Maringi. Igenri. Macasih ya. Namun kamunen datang peter lapuernya. Nambah kemampun 첫nya mai. Sensioyu tapi di gantung serala berisang. Maretis yang tulisannya ternyap온ya. Maretis itu kamu. Dan datang peter napuernya. destroying seeing sudah ada kembali. Aku sudah διαlisting kini. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya